Intro Halo semuanya, balik lagi bersama aku Putri di Modis Fashion Youtube Channel Nah pada video kali ini, aku mau ngajakin kalian buat styling dan ngasih tips and trik buat kalian yang punya bentuk tubuh Pure Body Type Tapi sebelum kita lanjut, kalian tuh wajib banget untuk subscribe, like, comment, and share semua video kita Dan jangan sampai ketinggalan video baru dari kita ya Jadi nyalain terus notif di Youtubenya Modis Fashion Bali Di video kali ini, aku mau ngajak kalian buat styling nih, tapi bukan styling biasa Jadi buat kalian yang punya bentuk tubuh Pure Body Type, wajib banget tentang video ini sampai habis ya Nah di video kali ini, mengatakan ke kalian yang punya Pure Body Type tentang do and don'tnya Jadi apa aja yang disarankan dan apa aja yang tidak disarankan Nah sebelum kita ke video, aku mau ngasih tau kalian sedikit nih tentang tipe tubuh itu sendiri Well, tipe tubuh yang diketahui orang-orang itu biasanya ada 5 Dan bisa disebut dengan beberapa istilah Mulai dari buah dan juga bentuk tubuh Kalau buah, seperti yang kalian ketahui, ada Pure Body Type yang akan kita bahas Dan bentuk seperti kotak, segitiga, atau run Nah sekarang, aku mau jelasin ke kalian 5 bentuk tubuh yang wajib banget kalian ketahui Yang pertama, ada bentuk tubuh slender Nah biasanya disamain dengan tutup persegi panjang Karena biasanya mereka yang punya bentuk tubuh kayak gini memiliki pundak dan pinggul yang lebar sama rata Nah semua itu dilihat dari depan ya, bukan dari samping Yang kedua, ada bentuk tubuh atletik Bangunya itu lebih lebar dari pinggang yang lebih kecil Namanya juga atletik, biasanya bentuk tubuh seperti ini dimiliki oleh para atlet gitu besti Yang ketiga, ada bentuk tubuh hourglass Bentuk tubuh seperti ini nih, yang jadi hidaman para wanita Bentuk tubuh seperti ini memiliki pundak dan pinggul yang sama rata Tapi yang istimewa adalah bagian pinggangnya itu kecil Yang keempat, ada bentuk tubuh ground atau istilah buahnya itu adalah apple Bentuk tubuh seperti ini memiliki pundak yang seturun-turun dengan pinggang yang tidak menempung Dan paha yang lebih lebar daripada bahu Nah yang terakhir nih, ada bentuk tubuh pihak dimana bentuk bahu lebih kecil daripada bentuk pinggul Yang komplikated adalah, biasanya bentuk tubuh ini yang paling bermasalah pada bagian pinggul Karena susah banget nih yang namanya cari celana Dia besti, 5 bentuk tubuh yang dikenal di dunia fashion Dan kita langsung aja yuk coba styling do and don't-nya buat kalian yang bertipe Pure body type Cus! Produk yang pertama adalah skirt Ini tuh penting banget ya Karena ketika kalian salah pilih skirt yang ada, malah paha kalian tuh kelihatan lebih besar Nah, skirt yang aku rekomendasiin adalah skirt dengan bentuk plait Dan kalau bisa, pilih yang panjang ya Supaya, nah pilih melisi pinggul kalian yang kecil Nah besti, untuk skirt yang kedua, aku rekomendasiin banget nih Black bodycon skirt yang kayak gini Karena akan bener-bener membentuk pinggul kalian dan kelihatan seksi aja gitu Untuk warnanya, aku saranin pilih yang warna hitam ya Yang kedua, ada celana Menurut aku ya besti, celana potongan seperti ini sebaiknya agak dihindari ya Untuk kalian yang bertubuh pure Karena nanti akan membuat ilusi paha kalian menjadi lebih besar Tapi kalau kalian pede sih, itu gak masalah ya Dan kalian tetap bisa menggunakannya Nah, instead of using knee pants Much better nih kalau kalian menggunakan culot Apalagi culot dengan cuttingan high waist ya Sumpah sih, ini tuh the best banget Dan bener-bener surprisingly banget Karena paha dan pinggul itu bisa otomatis kelihatan slim Yang ketiga, ada atasan Untuk atasannya, biasanya bentuk tubuh pure itu gak terlalu ada masalah ya Tapi kalau kalian mau kelihatan kasih highlight di pinggul kalian Itu bisa menggunakan crop top Dan pakai crop top yang cute gitu ya Supaya bisa kelihatan lebih seksi gitu deh Nah, kalau kalian gak suka pakai crop top Kalian juga bisa cari atasan dengan lengan bentuk lonceng ya Supaya bisa menutupi lengan kalian yang besar Nah, yang keempat ada tank top Siapa nih disini yang suka pakai tank top? Buat kalian yang bertubuh pure dan suka pakai tank top Aku saranin kalian harus menghindari tank top yang berbentuk square tank Karena bikin bentuk tubuh kalian jadi gak ada shape-nya Coba deh kalian untuk membeli tank top dengan bentuk halter neck Karena percaya gak percaya, halter neck bisa bikin dengan kalian kelihatan lebih kecil lo bestie Terus untuk jenis kainnya, kalian bisa pilih kain bahan drip kayak gini Karena ini bener-bener nyaman banget Yang terakhir adalah dress Jadi, kalian bisa pilih dress dengan wing pops Dan juga bawahannya punya kating yang straight dengan aksen di pinggang Jadi, antara atasan dan bawahannya itu kayak ada belahannya gitu Dan bahannya, kalian bisa pilih bahan yang wrinkle atau rayon Supaya kelihatan lebih lulus dan nyaman digunakan Nah, yang selanjutnya Kalian bisa pilih dress dengan bentuk halter neck Karena sama kayak yang kemen tadi Dengan halter neck itu, malah bikin dengan kalian jadi kelihatan lebih kecil bestie Nah, itu dia bestie Tips do and don't-nya buat kalian yang bertipe tubuh pure body type Semoga video kali ini bermanfaat ya bestie Dan menjadi referensi buat kalian yang punya tipe tubuh pure body type Nah, semua outfit-nya tadi Kalian bisa dapetin di modus fashion lo Dan bikin lo kalian makin fashionable Kalian juga bisa dapetin outfit lainnya di modus fashion lo Karena modus fashion adalah one-top shopping solution yang terlengkap dan terfail di Bali Oke deh, segitu dulu ya video kali ini Semoga tips and don't-nya bermanfaat buat kalian Makasih semuanya yang udah nonton Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share semua video kita Bye-bye